Ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu ternyata berita bohong, tidak benar sama sekali. Kami ulangi, tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan keputusan membatalkan haji ini karena ada hutang negara Indonesia kepada Saudi seperti pemondokan, catering, dan lain-lain. Dana haji sangat aman, 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 dan aman. Oleh karena itu kami mohon kepada calon jamaah haji tidak perlu risau, tidak perlu gunda-gulana karena pembatalan ini intinya uang yang Bapak Ibu seturkan itu sangat aman dan kalau ada berita mengatakan karena ada hutang itu tidak benar sama sekali. Sekali itu Pak Menteri, sekali lagi kami mendukung keputusan yang sudah kita ambil secara bersama-sama kemarin dalam rapat tertutup di gedung DPR.